Intro Salam saudara-saudara yang terberkati oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Kiranya kita semua selalu memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan kiranya kita semua tetap berjalan di dalam kebenaran Allah apapun yang terjadi Saudaraku, seperti biasanya mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak Sorgawi, pagi ini kembali kami datang ke hadapanmu dengan ucapan syukur dan kerendahan hati Terima kasih Bapak buat sepanjang malam yang telah kami lewati oleh karena perlindunganmu yang sempurna Hari ini kami bersyukur karena kami percaya Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kami Dan Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam dan melalui hidup kami Urapilah kami ya Bapak dengan hikmat dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani sepanjang hari ini dengan baik bersamamu Ya Bapak, saat ini kami sedang bersiap-siap untuk bersatuduh dan mendengarkan firmanmu Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti Berbicara lah kepada kami mengenai apa yang kami butuhkan saat ini Jamalah hati setiap orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan ubahkanlah kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Dalam dunia yang modern seperti saat ini Banyak orang semakin merasakan kesepian di dalam hidupnya Teknologi seperti memisahkan kedekatan keluarga-keluarga Perhatikan saja saat satu keluarga pergi makan di mal Setiap anggota keluarga sibuk dengan handphone atau tablet di tangan masing-masing Sehingga mengurangi interaksi yang akrab di antara sesama anggota keluarga Orang juga bisa merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang Karena orang banyak tidak bisa memenuhi kebutuhan seseorang akan kasih, penerimaan, dan penghargaan Banyak orang sukses merasakan kesepian di atas puncak karirnya Karena tidak adanya orang terdekat yang bisa berbagi kesuksesan dengannya Kesepian adalah masalah yang umum dialami oleh manusia Allah mengerti bahwa manusia tidak bisa sendirian Dan pertama kalinya Allah mengatakan tidak baik adalah saat ia berkata dalam kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Allah berinisiatif memberikan penolong bagi manusia yang diciptakannya Karena manusia membutuhkan penolong-penolong di dalam hidupnya Manusia tidak mampu berjalan sendirian Karena kesepian bisa membunuh seseorang Oleh kasih karunia Allah Saat ini kita sebagai orang percaya memiliki dua jenis penolong di dalam hidup kita Penolong yang pertama adalah roh kudus Yohanes 14 ayat 16-17 Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Roh kudus adalah penolong yang paling baik di sepanjang hidup kita Dia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjalani kehidupan Sesuai kendak Allah dan menegur kita saat kita melangkah keluar dari jalan kebenaran Roh kudus memperlengkapi kita dengan kuasa Allah Yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan di dalam hidup kita Roh kudus adalah penolong kita yang sejati Penolong yang kedua adalah orang di sekitar Galatia 6 ayat 2 Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Meskipun seseorang memiliki karunia-karunia yang luar biasa di dalam dirinya Tetap saja ia memerlukan persekutuan dengan orang lain di sepanjang hidupnya Manusia membutuhkan orang lain untuk berbagi beban dan sukacitanya Manusia membutuhkan orang lain yang bisa mengerti akan dirinya Menghargai dan menerimanya apa adanya Itulah hal-hal yang akan menjadi kekuatan dan menopang kehidupan manusia di dunia ini Tanpa adanya orang lain untuk berbagi Kesuksesan seseorang tidak akan ada artinya Tanpa adanya orang lain yang mengasihi Kehidupan seseorang akan terasa hampa Itulah sebabnya persekutuan dengan orang-orang percaya Juga merupakan hal yang penting bagi kita Karena selain berguna bagi pertumbuhan rohani kita Juga berguna untuk memberikan penolong-penolong di dalam hidup kita Yang akan berjalan bersama kita dalam satu iman dan pengharapan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Kita tidak harus menjalani kehidupan ini sendirian Allah telah memberikan penolong-penolong bagi kita Dan yang harus kita lakukan Hanyalah menerima kasih karunia Allah yang besar Berupa roh kudus dan orang-orang di sekitar kita Mereka akan memperlengkapi dan menolong kita Agar dapat menjalani kehidupan kita dengan baik Nah saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga kita semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah Mari kita berdoa Bapak, sungguh kami bersyukur atas berkat firmanmu pagi ini Yang menjadi makanan rohani yang menguatkan roh dan jiwa kami Terima kasih karena engkau telah memberikan penolong-penolong di dalam hidup kami Sehingga kami dapat menghadapi setiap tantangan dan rintangan dengan baik Terima kasih buat pengurapan dan kekuatan baru yang kami terima darimu melalui firmanmu Ya Bapak, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kehadapanmu Tuntunlah kami ke dalam hal-hal yang berkenan kepadamu dan yang sesuai dengan kehendakmu Berikanlah kami hikmat untuk bisa mendengarkan suaramu dan membedakannya dari suara-suara yang lain Bimbinglah kami ke dalam peristirahatan bagi roh dan jiwa kami Serta kenyangkanlah kami dengan kasih dan kebaikanmu Terima kasih ya Bapak Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi Kami memohon kesejahteraan dan perlindungan bagi bangsa kami Curahkanlah belas kasihanmu bagi jiwa-jiwa terhilang di negeri kami Dan kiranya roh kudus menjamah dan melembutan hati mereka Agar mereka bisa menerima berita injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Pakailah anak-anakmu di Indonesia Untuk membawa terangmu dan menjadi garam bagi sekitar mereka Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih ya Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih.